Hai semuanya kembali lagi di Teteh Cikal Channel kali ini Teteh mau buat bolu pisang ini bolunya empuk banget dan juga ini bolu tanpa telur walaupun kita tak punya telur tapi kita bisa buat bolu ya bunda nah sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya terima kasih nah untuk bahan-bahannya 4 buah pisang 10 sendok makan tepung terigu protein tinggi 6 sendok makan gula putih baking powder, baking soda, dan garam 6 sendok makan minyak goreng 1 gelas air nah pertama-tama haluskan dulu pisangnya tapi kalau Teteh tidak terlalu halus ya soalnya biar ada yang kayak seratnya gitu dihaluskan pakai sendok garpo bisa di blender juga kalau mau halus boleh atau di chopper setelah halus pisangnya disisihkan dulu lalu saring dulu terigu biar enggak gerindil-gerindil dan tidak lupa ini baking powder dan baking soda juga garam disaring dulu dan masukkan gula masukkan air lalu aduk sampai semuanya tercampur rata nah setelah semuanya tercampur rata lalu masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi dan aduk-aduk lagi nah lalu masukkan minyak ini minyak terakhir ya bunda aduk lagi sampai tercampur rata untuk cetakan bebas ya bunda ini Teteh menggunakan cetakan untuk kue putu mau nyoba pakai cetakan yang kecil nah dioles dulu pakai minyak supaya nanti tidak lengket ini untuk kanto dan Teteh menggunakan kantong segitiga karena prosesnya biar cepat nah setelah semuanya selesai lalu dikukus ini dandangnya sudah dipanasin dari tadi nah tinggal kita kukus dulu dikukusnya selama 20 menit kalau bunda mau pakai cetakannya yang gede ini dikukusnya kurang lebih 30 sampai 35 menit ya tidak lupa pancinya ditutup pakai kain supaya airnya tidak netes nah dan ini hasilnya bunda unjuk banget kan nah ini setelah agak dingin tuh kan tidak lengket dan empuk banget hmmm hmmm nah dan ini hasilnya Bunda Terima kasih sudah menonton video tt jangan lupa like comment and share dan klik juga tombol subscribe nya selamat mencoba Bunda dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati